TURAH PARTAYANA Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh vlogger dan youtuber asal Bali, Turah Partayana mengagetkan banyak orang. Para penggemar tidak menyangka kalau idolanya sampai hati melakukan perbuatan tercelah tersebut. Jahian Panangian si jabat selaku manajar dari Turah Partayana angkat bicara. TURAH PARTAYANA Dia mengonfirmasi bahwa memang benar Turah Partayana melakukan tindakan pelecehan seksual pada November 2019 silam. Jahian mengunggah surat pernyataan dari Ketua PPI, Permira Tom Skok Masahat Wasinaga bahwa memang benar Turah Partayana melakukan tindakan pelecehan seksual secara terencana dan disadari. Turah disebut melakukan pelecehan seksual terhadap korban berinisial J pada hari Sabtu, tanggal 23 November 2019 silam. Pelecehan ini terjadi di kamar 430 Hasrama Parus. Gokma mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi sosial kepada Turah Partayana dan memberikan dukungan moral kepada korban. Jahian menegaskan dia sangat membenci pelecehan seksual. Namun, menurutnya Turah bukanlah orang yang akan lari dari kesalahannya dan akan bertanggung jawab penuh terkait masalah ini.